Halo teman-teman semua Halo teman-teman semua bagaimana kabar kalian? Balik lagi nih bareng Mimin So setelah merangkum sebuah film seris drama Korea Kali ini Mimin bakal balik lagi Dengan membahas sebuah film asal Korea juga nih Yang berjudul Cloud Eyes Film ini akan menceritakan tentang Aksi kejar-kejaran antara badan intelijen Korea Dengan salah satu penjahat kelas kakap Yang memiliki kemampuan di atas rata-rata Dalam melancarkan aksinya Bahkan identitasnya baru diketahui setelah akhir film Jadi seperti apa keepikan dari cerita ini Langsung aja ini dia ceritanya Di awal film tepatnya di kereta bawah tanah Terlihat seorang wanita yang bernama Ha Yunju Nah biar gampang kita sebut saja Yunju Di sana terlihat Yunju yang sedang mengawasi seorang pria Bernama Ketohuang Di sisi lain terlihat seorang pria yang kita sebut saja Seido Juga masuk ke dalam kereta tersebut Dan sempat melewati Hyunju dan Ketua Hwan Saat mereka turun dari kereta Yunju terus mengaputi Ketua Hwan Di sana terlihat Yunju terus mengawasi gerak keri Ketua Hwan Hingga sampai di restoran Sedangkan di sisi lain terlihat Seido sedang menyiapkan sesuatu Untuk melancarkan aksinya Dimana dirinya menaruh sebuah botol yang berisi cairan Di dalam sebuah mobil dan mulai merakit sebuah bom Setelah itu dirinya pun pergi ke atap sebuah gedung Dan mulai mengamati lalu rintas dan pergerakan dari atas gedung tersebut Setelah itu dirinya memberikan perintah pada anak buahnya Untuk mulai beraksi Dan Yang terjadi Terima kasih telah menonton! Nah saat perhitungan waktu sisa 3 menit Salah satu anak buah sedo melanggar aturan yang telah dibuat Dan hal tersebut mengakibatkan perhitungan waktu sedo melewati 3 menit Yang artinya Hal tersebut membuat mereka harus dikejar-kejar oleh polisi Dan sampai pada akhirnya Salah satu anak buah sedo menghalangi mobil polisi dengan sebuah truk Yang membuat mereka berhasil kabur dari sana Terima kasih telah menonton! 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 Disana Ketohuang mulai menguji seberapa besar kemampuan Yunju dalam mengingat setiap detail kejadian yang terjadi saat mereka berada di kereta dan hingga sekarang Dan Mimin sendiri sedikit dibuat melongo karena Yunju mampu mengingat setiap detail kejadian yang terjadi hari ini Bahkan ciri-ciri fisik orang-orang di sekitar pun mampu dia perhitungkan dengan tepat Dan akhirnya Yunju pun diterima QuisStul. Seben, teman. Sudah pun ada panggilan? Gila tadi itu sama saya menaruh. Hal ini juga sudah ada panggilan itu. Saya akan menarik saja, saya akan menarik itu. Saya eachap untuk memannakan orang lain. berpindah pada kelompok shadow yang sedang membersihkan jejak mereka tiba-tiba shadow pun datang dan tanpa basah-basi shadow langsung menghajar salah satu anak buahnya yang tidak mengikuti rencana yang telah dibuatnya karena kesalahan terbocah mereka semua hampir saja ketangkap nah sebelum lanjut mimin mau memperkenalkan dulu nih para anggota shadow yang biar gampang kita sebut saja Leong Boma Han dan juga Jamal selamat menikmati berpindah di markas pengawasan terlihat semua anggota sedang sibuk melacak jejak perampokan yang dilakukan oleh kelompok shadow namun terlihat mereka semua kesulitan mencari tahu karena seperti yang kita ketahui shadow sendiri adalah orang yang jenius karena mampu memperhitungkan setiap perkiraan dan langkah yang dia buat hingga para polisi pun kebunyungan mencari jejak mereka kembali pada shadow yang sedang menemui seseorang yang kita sebut saja Pak Jin jadi Pak Jin ini merupakan seorang pialang yang memberikan tugas kepada shadow di sana setelah selesai memberikan hasil rampokan hari ini sudah pun kembali mendapatkan tugas untuk perampokan selanjutnya merupakan sebuah seorang kembali sendiri mengervasiники berpindah di sana perampokan merupakan 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 Kembali pada Ketua Huang yang masih mendapat kebuntuan dari kasus ini Namun tiba-tiba salah satu anak buahnya menemukan sebuah petunjuk yang ternyata petunjuk yang dia maksud adalah Yunju Di sana tuh bocah hampir aja ditabuk Namun tiba-tiba Ketua Huang menyadari seorang pria yang juga terekam kamera tersebut Dan setelah mereka melakukan pencocokan poster tubuh Ternyata hasilnya 100% yang membuat mereka langsung melacak si Jamal Di sisi lain terlihat Yunju yang sedang menuju ke kantor Setibanya dia di sana Ketua Huang pun mengantarnya menemui kepala pengawas yaitu Nyonya Li Untuk mengecek berkasnya Dan dalam catatan tersebut tertulis kebiasaan Yunju yaitu sering menggerakkan jari-jarinya Namun sepertinya itu bukanlah masalah dan Yunju pun diterima Setelah itu lanjut mereka pun membahas target pengintaian yang akan mereka lakukan Yaitu mengintai si Jamal Untuk mencari tahu kelompok-kelompokan lainnya dan kepala dari aksi mereka Selesai rapat Lanjut Ketua Huang memperkenalkan para rekan-rekan Yunju di sana Usai perkenalan mereka pun bersiap-siap memulai pencarian dan mengintai si Jamal Singkat cerita malam pun tiba dan pencarian mereka Mereka kini masih belum membuahkan hasil Karena merasa sedikit capek Yunju pun pergi ke toilet untuk WAB Namun kekunyolan malah terjadi Dimana Yunju lupa mematikan alat komunikasinya Yang membuat semua timnya mendengar aktivitasnya di toilet Yang hal itu pun membuat mereka semua tertawa Yang penanggapan Dari kata mengatakan Dari kata Tolong menanggapan Di sisi lain terlihat Shadow yang sedang mempersiapkan rencana untuk aksi perompokan selanjutnya Dimana kita akan diperlihatkan cara Shadow menghitung dan mengatur setiap detail aksinya Agar berjalan lancar dan tanpa ketahuan oleh keamanan Berpindah pada kelompok Ketohuang mereka melihat seorang pria yang mirip dengan jamal Namun belum dipastikan apakah itu sejamal atau tidak Dan mereka pun harus membuat perlihatan agar bisa mengetahui wajah pria tersebut Dan aksi mereka pun dimulai Namun sayangnya pria tersebut bukanlah jamal Kembali pada Shadow dan kelompoknya dimana malam ini mereka akan melancarkan aksi perompokannya Agar perompokan perjalan lancar Shadow menggunakan metode mematikan semua lampu di area tersebut Agar memudahkan anak buahnya untuk menyelinap masuk dan aksi mereka pun dimulai Setelah semua aksi mereka selesai Shadow pun menyadari ada seorang di gedung seberang yang telah melihat semua aksinya itu Yang naasnya pria tersebut harus menerima bayaran rendah dari sutradara karena harus mati di tangan Shadow saat itu juga Berpindah pada Yunju yang menemukan Yang baru saja kembali dari toilet Dirinya melihat sepasang suami istri yang sedang dihajar oleh para rentenir yang datang untuk menagih hutangnya Di sana ketua huang telah memperingati Yunju untuk jangan ikut campur karena dirinya telah menghubungi polisi Namun melihat dua pasutri itu hampir dilukai Yunju tidak mengindahkan perintah ketua huang yang keputusan itu akan membuat Yunju berada dalam masalah Inilah yang menerima kasih telah menonton di tangan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!